Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan Dan menurunkan kepadanya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber nasihat, obat, batunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya Dia menurunkan Al-Quran sebagai penguat, pembela, dan nur bagi orang-orang yang memiliki keyakinan Selawat dan salam yang sempurna kita limpahkan ke atas makhluk yang paling sempurna dari golongan manusia dan jin Yang nurnya menerangi hati dan kubur manusia, kedatangan yang merupakan rahmat untuk seluruh alam Semoga selawat dan salam kita terlimpahkan ke atas keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya Yakni kepada Nabiullah Muhammad SAW Mereka adalah bintang-bintang hidayah, penyebar kitabullah Semoga juga terlimpah ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai ke hari kiamat Amin, Allahumma amin Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah yang masih menghantarkan kita pada malam hari ini Untuk bisa belajar kembali, untuk bisa meneruskan pembelajaran kita kembali Semoga dengan waktu yang sudah kita luangkan Ini adalah waktu yang bermanfaat yang Allah titipkan kepada kita Dan semoga waktu yang sedikit ini yang sudah Allah beri kita bisa belajar bersama Dalam rangka membaca Al-Quran Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki kepembacaan dan kepembelajaran Saya ingin mengajak kepada diri saya, ibu, bapak, saudara semua dan terutama kepada guru saya Marilah kita bersama-sama untuk berdoa, meminta kepada Allah Semoga Allah ridah dengan berkumpulnya kita semua di sini Allah mudahkan lisan kita yang mungkin susah di dalam melafazkan Allah mudahkan hati kita dan pemikiran kita di dalam memahami Apa yang akan kita pelajari nanti Karena insyaAllah dengan kita bisa memahami Itulah mudahnya kita di dalam bisa membaca dan melafazkan insyaAllah A'ububillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakeem Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla wa anta tejalul huzna iza shi'ta sehla Fayassir lana umurana wa akhtim lana bis sa'ada Innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Salata la nihayata ni kemalih Wa adad kemalihi Allahumma jaal nafsi mutamainna Tu'minu bi liqa'ika wa tarbha biqa'ika wa taqna'u bi'ataa'ika Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa ahlul aqadatan min lisani yafqahu qawmi Allahumma ahlina bil iman Wa amitna bil iman Wa ahshurna bil iman Wa adkhilna aljannata ma'al iman Wa akhrijana min addunya ma'al iman Wa khaddim lana min aljinn ma'al iman La ilaha illallahul al-azimul haleem La ilaha illallahul rabbul arshil al-azim La ilaha illallahul rabbul samawati Wa rabbul ardi wa rabbul arshil kareem Ya hayyu ya qayyumu bir rahmatika Astagitu la ilaha illallah anta Subhanaka inni kuntu min al-zalimin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika maastata'na A'udhu bika min sharri ma sanakna abu'u laka bini'umatika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa'innahu la yaghfirul zhunuba illa anta Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina a'zaban nar wa qina a'zaban nar wa qina a'zaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin diberkatin surat al-fatihah A'udhu billahi min ash-shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Amin Amin Allah. Terima kasih. Semoga dan mudah-mudahan doa yang berusaha kita panjatkan. Allah ijaba, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita ingin dan kita harapkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke Tahsin ya. Di malam minggu biasa kita laksanakan di sini. Dan mungkin kita semua sudah bisa melihat bahwa malam hari ini Ustaz Zadawi tidak bisa datang karena ada keperluan yang beliau tidak bisa tinggal. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita yaitu Ustaz Astra ya Ustaz Abdullah Masya Allah guru kita. Dan seperti biasa di sini saya akan coba bagikan video. Saya akan coba sebut ke Uni Narizna ya. Yang lain yang tidak saya sebutkan berarti bersama-sama saya di sini. Mungkin ini saja dari saya. Sekian terima kasih. Saya izin Pak Ustaz pindah. Asal-salamu. Ijin pindah Ustaz. Iya Ibu silahkan. Sebelumnya saya minta. Ini. Gimana cara pindahnya Pak Ustaz? Pak Dodong nggak bisa pindah ya. Ini udah ada kotak Seginpat ini. Saya pencet apa ini? Iya dipijit itu nanti masuk ruang saturnya. Oke. Pak Dodong tekan kotak itu. Ada ruang satu tekan itu Pak. Join nanti. Baru bergabung. Makasih Pak Ustaz. Coba bisa nggak? Ya saya coba ya. Oke ruang satu ya? Betul. Masuk ruang satu join. Nanti Bapak masuk ke situ. Oke oke. Alhamdulillah. Bisa Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya Pak Ustaz. Saya izin Pak Ustaz ya. Masuk kontrakan. Insya Allah. Silahkan. Bang Bedu disini. Pak Ustaz masuk ke sebelah. Soalnya Bunda Beti nggak bisa baca beliau ya. Karena lagi ini ya. Jadi disini. Oke. Gimana suara saya kesannya jelas? Bang Bedu semua. Ibu. Assalamualaikum. Jelas ya. Takut. Apa namanya kayak kemarin lagi ya. Seperti biasa ya. Disini saya akan coba bacakan. Satu dua ayat. Sebagai pengantar. Pembelajaran kita. Mohon disimak ya. Terima kasih. Bisa dilihat ya. Screen-nya ya semuanya. Assalamualaikum. Halo. Saya. Saya akan bacakan disini. Dari ayat 278 hingga 281 ya. Biar sempurna insya Allah. A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ta'qullaha wa dharu ma baqiyya minar riba'in kuntum mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nah disini mungkin tidak harus saya jelaskan ya Karena disini seolah sudah sering kita bahas hukum-hukumnya Jadi tetap yang kita jaga itu tenang di dalam membaca itu yang pertama Yang kedua juga kita harus perhatikan huruf-hurufnya dengan baik Dan kita jaga tempoh kita di dalam membaca Jangan sampai ada yang kita percepat ataupun yang kita kurangi gitu ya Harusnya tempoh kita itu setara Kalau kita mau pakai yang pelan-pelan semua Kalau mau yang sedang-sedang semua Mau yang cepat-cepat semua Seperti itu ya Tapi saran saya untuk kita itu yang Pelan aja dulu Jangan terlalu cepat Insyaallah ya Sekian dari saya mungkin silahkan untuk pembaca pertama Bunda Dipandu Assalamualaikum Halo Bunda Betty Recording in progress Silahkan yang datang pertama tadi siapa yang datang awal Ibu Tadi saya dulu Tadi saya dulu Apa Bang Bedu dulu ya tadi Tadi Pak Bedu dulu Maaf ya Pak Bedu dulu Silahkan Pak Bedu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Recording stopped Ini saya sekirin ayat kah Atau gimana Recording in progress Kenapa Bang Recording stopped Ini baca ayat Masing-masing ayat Iya baca ayat masing-masing Seperti biasa Recording in progress Masya Allah Ini apa ini Ini baca ayat Masya Allah Kok Bupi yang saya screen Bupi Yang saya screenin Bang Bedu tadinya Screen masing-masing Pak Bupi Screen masing-masing Oh iya Saya cabut Koosnya aja Ustadz Ya mungkin macet kali ya Saya ngerekam terus Atau kau Ustadz mau rekam kah Enggak Enggak Maaf-maaf saya Ini yang tertekan sebenarnya Makanya saya cabut aja Sebenarnya Allah Kok jadi kesini Ngapain Recording stopped Masih udah Sudah terstop Oke oke Silahkan Bang Ya Assalamualaikum Ustadz Mohon koreksinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba sekarang posisi maaf ya bang ya Posisi mulut jangan terlalu buka A'udzubillah Coba biar nombor bagus A'udzubillahiminasyaitanirrojim Masalah bagus Dari asyaitan sekarang A'udzubillahiminasyaitanirrojim Tibis lagi Syaitanirrojim Coba A'udzubillahiminasyaitanirrojim Allahu Akbar Seperti itu ya Jangan terlalu buka mulutnya ketika A'udzubillah ya lanjut Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nirrohim Lembutkan lagi Nirroh Nirroh Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Rohnya tebal kan dia Rohim Rohim Langsung putuh Ketika roh akan terangkat pangkal lidah itu Terus kita seperti senyum ketika Kehanya Biar bunyinya pipis Coba Praktikan seperti itu Siap Siap Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ya gak apa-apa Awalnya kita memaksa dulu ya Untuk Ini memang susah Memang ketika dari bibir Apa Posisi lidah tegang Ke kita langsung senyum Itu Tidak mudah memang Ya Tapi harus kita latihkan gitu ya Supaya nanti Tidak sempur Itu kita tebalkan Kan gitu Oke Silahkan dilanjut Dibaca surahnya Allahu Akbar Lanjut Wallahu Sari'ul hisab Wallahu Coba Wallahu Wallah Wallah Jangan wall 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 Wallahu Coba Wallahu Sari'ul hisab Allahu Akbar Coba sekali lagi Pelapasan Allah Belapasan Allah Biar terbiasa nih Bang Bedu disitu penyakitnya ya Coba Siap-siap Wallahu Sari'ul hisab Wallahu Coba Wallah Wallah Jangan langsung turun Ke bawah ya Posisi lidah Jangan Wallah Ini terus turun Sedikit aja kita turunkan Supaya bunyinya tetap tebal Wallah Coba Wallah 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 Jangan Wallah Jangan terlalu Dibuka mulut ya Mulut posisinya seperti tadi Buka Sedikit aja kita buka Coba Biar bunyinya itu Mentakung di dalam Sehingga akan menjadi tebal Wallah 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 Sari'ul hisab Masya Allah Coba sekali lagi Bang Bedu Wallah Sari'ul hisab Masya Allah Sudah bagus ya Minimal seperti itu dulu Nanti dilatih ya Sudah bagus nih Sudah tidak terlalu tipis ya Pelapasan Allah Banyak Ketika dia Dibaca takhim Ataupun tebal Maka ingat Poinnya Posisi lidah kita Jangan terlalu turun Kalaupun turunnya sedikit juga Posisi mulut Jangan terlalu dibuka Kalau terlalu dibuka Bunyinya seperti tadi ya Ada bedanya kan Ketika mulut kita maaf Kita sedikit Membukanya Dengan Terlalu banyak membuka Ada bedanya gak bunyinya Bang Bedu Saya tanya tuh Ada bedanya ya Nanti dilatih Poinnya kan kita udah tau tuh Poinnya begini Nanti dilatih Gitu ya Silahkan Dilanjut Satu ayat lagi Salah-salah Panjangnya adanya ya Betul Ini ingat ya Ini tak maftuha Bukan tak marbuta ya Berarti taknya dihameskan Satu ya Betul Kalau tak maftuha Kita hameskan Kita sukunkan Tapi kalau tak marbuta Dia menjadi Seperti itu ya Siap-siap Bunyi Jangan kezai Jangan Wazh 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 Nabar Naber ya Ketika Bertasjid Fii Ayya Ayya Jangan Ayya Begitu kurang Ada gak Penekan Nenya Ada Tapi kurang Tapi Harus dikeraskan lagi Ayya Mim Nah gitu ya Seba Sempurna kan Di Apa Di Madjaisnya ya Di kata Fii Itu panjang ya Tadi seperti Cuma dua Bang Berdua baca Panjang kan Disitu Disitu ada Madjais Coba Wazh Wazh Kurul Laha Fii Ayya Mim Maktudats Jangan Ayya Ming Jangan Ming Ayya Ming Ming Langsung Ketiga Ayya Ming Ayya Ming Ayya Ming Nah ini bukan Ifa ya Jangan Ming ya Bukan Ifa Adna dia Tapi Idgombigun Idgombigun Nah Coba Wazh Tadi sudah berubah lagi Wazkuru lagi Wazkuru Wazkuru Laha Fi Ayyamin Ma' Duda Jangan Jangan ada Bukan Bukan gitu Jangan ada C nya ya Hamas tidak begitu Itu namanya Bukan Hamas Kalau Apa namanya Membaca Ma' Duda Nah ini bukan Hamas Melainkan dia sudah menambah huruf kita ya Ma' Duda Ya Ma' Duda Gitu ya bunyinya Coba Siap Wazkuru Laha Fi Ayyamin Ma' Duda Nah Seperti itu ya Gitu Jangan Jangan gitu ya Untuk semuanya Ingat Bunyinya Tidak ada C Jangan C Jangan Jangan begitu ya Lanjut Famang Jangan Famang Jangan banyak dengung Famang Mel Coba Ini banyak Akrobnya ya Belum banyak yang bisa ini Coba Ayo Famang Coba Famang Ta' Jangan Jangan sampai Jangan sampai banyak dengung Jangan begini Jangan sampai Famang Ya Jangan sampai demikian Tapi Famang M Coba Famang Ah setiap lagi Famang 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 Ta' Famang Ta' Coba Famang Ta' Masya Allah Ya Sudah bagus Jangan Jangan sampai Mang Ya bunyinya Coba Untuk membedakan Dengan Adana Karena dia Akrob Coba Famang Ta' Jala Fi Yawma Ini Fala Isma Alay Coba Coba diulang Bang Budu Istat Istat Masya Allah Bagus Ini Susah Sudah Bersudah Ini Ta' 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 Wa Man Ta' Ha' Fa' La Isma Alayhi Liman Itta Qo Lanjut 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 Wattaku Wattaku Allaha Wa' Allamu Annakum Ilayhi Tuh Sarun Oke Ketika Diain Wa' 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 Jangan Terlalu Buka Mulutnya Biasa Wa' 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 Wattaku Wattaku Allaha Wa' Allamu Annakum Ilayhi Tuh Sarun Ini Anakum Annakum Ilayhi Tuh Sarun Mas Mas A' A' Ini juga Jangan Mantul Jangan Wa' Alamu Wa' Alamu Ini Mantul Hati-hati Wattaku Allaha Wa' Alamu Tadi sudah Bagus Posisi Maaf Posisi Mulutnya Jangan Terlalu Dibuka Jangan Wa' La Jangan Gitu Wa' Lamu Wa' Lamu Biasa Jangan Terlalu Dibuka Coba Wattaku Allaha Wa' Alamu Jadi Jangan Mantul Jangan Dibuka Tapi Tentul Gitu Poinnya Jangan Terlalu Dibuka Wattaku Allaha Wa' Alamu Annakum Ilayhi Tuh Tuh Ilayhi Tuh Sharun Lansung Tuh Sharun Tuh Tuh Sh Tuh Shar Tuh Shar Lagi Lagi-Lagi Dibuka Sekarang Oh iya Jangan dibuka Gitu Dulu Intinya Ini terlalu Dibuka Betul Nggak Bang Budu Terlalu Membuka Mulut Iya 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 Tapi bunyinya Insyaallah Lain bunyinya Gitu Coba Yo Tuh Wattakum Laha Wa' Alamu Annakum Ilayhi Tuh Sharun Tadi Mantul Lainnya Jangan sampai Mantul Walamu 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 Jangan Gini ya Jangan kita Beratkan mulut kita Sebenarnya Mulut kita Tidak terlalu Berat Yang berat Itu Yang berperan Itu adalah Lidah Sebenarnya Kita ya Jangan ke mulut Kita kebanyakan Ke mulut Orang Minta maaf Mulut Yang berperan Harusnya Mulut itu Sedikit saja Membuka ya Tapi pangkal lidah Itu yang berperan Kadang naik Kadang turun Kadang setara Itu saja Kuncinya Membaca Coba Masya Allah Oke Saya minta Baca sekali lagi Jangan sampai Ada teguran Tadi kan banyak Teguran tuh Poin-poinnya Dimana Udah ingat ya Bang ya Siap Sekarang Jangan sampai Saya tegur Oh iya Tadi saya begini Salah Sekarang bagaimana Supaya tidak Ditegur Silahkan Yang 23 ini Yang mana Masih Yang sama Masih di ayat yang sama Jangan sampai Saya tegur Sekarang ya Coba Wa Wazkur Waazkur Laha Afi'keh Entak Maaf A'udhu Bila itu saja Langsung baca A'udh dulu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbarah Wa adhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Faman ta'ajjala fi yawmaini falaa idhma alayhi Minta maaf Coba diulang tadi Saya tidak jelas suaranya Minta maaf Terputus Coba bisa diulang Faman ta'ajjala fi yawmaini falaa idhma alayhi Coba dari falaa Fala idhma alayhi Perhatikan hukumnya Hukumnya perhatikan Fala idhma alayhi Masya Allah Begitu ya Lanjut Coba diulang Samakan di kalimat isma Seperti yang di atas Isma di atas ya Isma Alirkan dia Isma Jangan isma Jangan gitu ya Alirkan Karena dia juga Ada sifat rakho ya Coba Isma Isma alayhi Limanit Takok Limanit Limanit Takok Kok takok Jangan ada hamzahnya bang budu ya Limanit Takok Kok bukan kok Kok Jangan gitu ya Itu sudah menambah huruf namanya Sudah memberi hamzah Coba diulang Wa man ta'ahharu Fala Isma alayhi Limanit Takok Nah Limanit Takok Gitu Jangan takok Jangan gitu ya Lanjut Wat taku Wat takum Allah Wa'alamu Annakum Ilaihi Tuh Sharun Coba Dilapas Allahnya Ini lagi Wat takul Laha Coba Wat takul Laha Wa'alamu Annakum Ilaihi Tuh Sharun Masya Allah Silahkan ditutup Masya Allah Masya Allah Sadaqallah Al-Azim Untuk Bang Bedu Di ayat ini Pelajari dulu Perbaiki dulu Poin-poinnya Dihaluskan lagi Sebenarnya sudah bagus Coba lebih haluskan lagi Maksudnya pelafasannya Huruf-hurufnya Jangan sampai Ada yang Apa namanya ya Kita Rubah Misalkan seperti tadi Athin dibaca Izmah Ini kan sudah Merubah hurufkan gitu Siap Terus seperti Tapa Dan begitu juga Di Lafas Allah Poinnya Contoh Wat takul Allah Ketika kita Menaikkan pakal lidah Menyentuhkan ke langit-langit Maka ketika Menurunkan itu Sedikit aja Dan ingat Poinnya Jangan terlalu Membuka posisi mulut Atau bibir Sehingga bunyinya Begini Wat takul La Gitu nanti Sedikit aja Kita buka Wat takul Lo Lo Sedikit aja Sehingga bunyinya Akan tebal Dia Ya Poin-poinnya disitu Diingat Sudah dikatakan Ingat Jangan terlalu Membuka bibir Seperti itu Oke Terima kasih Silahkan Untuk yang selanjutnya Saya Saya Ya Silahkan Ibu Ya Ini Ustaz Ayat 70 Ya Silahkan Ibu Ingat ya Tenang bacanya Ingat Kalau berhenti Ataupun Nafasnya habis Jangan ntar Buru-buru Ingat itu Masya Allah Bagus Santai Jangan terburu-buru Lanjut Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Masya Allah Salah Ustaz Sudah tahu Salahnya ya Bagus Seperti itu Ingat Itu lebih tekan lagi Pelafasannya Ibu Yubayyilana Karena ada Tasjid ya Sudah digelaskan kemarin Coba Itu bagaimana Bacanya itu Yang mana Ustaz Dikata inal Bangkara Di situ bagaimana Bacanya Ketika kita Bersukun Atau kita berhenti Di situ Atau berwakaf Itu kan Bukan Tamarbut Ustaz Tamaktuha Bangkara Ibu Ibu Gimana Ustaz Ya Itu Kalau Ibu Mau membaca Di situ Berhentinya Dikatain Al-Bakaro Katanya Tidak dibaca Dibaca Karena Tadi Dia Satu kata Dengan Tasabaha Tasabaha Disitu Dia satu Kalimat Sedangkan Disitu Al-Bakaro Itu Dia Satu kata Juga Jadi Jangan Sampai Dibaca Inal Bakorot Berarti Sudah mengambil Dari huruf Yang Selanjutnya Kalimat selanjutnya Gitu ya Bisa dipahami Ya Atau begini Kalau memang Ibu gak kuat Nah Pastinya Berhenti aja Dikata Dari mana Nanti Dari kata Berhenti Berhenti lagi Di situ Coba Kalau memang Gak kuat Kalau kuat Silahkan Coba Dari awal Lagi Dari Dari Situ Nah Sampai itu Santai dulu Jangan terburu-buru Santai Ambil Nafas Setelah Nafasnya Terkendali Baru Baca Dari Innanya Masya Masya Allah Tenang Jangan terburu-buru Tenang lagi Ibu Atur nafas Setelah tenang Baru dibaca Batu Masya Allah Bagus Cuma Saya ingin Ini ya Di Ifa Coba Biar Nggak In Ini Ini namanya Ausat Ibu Disini kita bacanya Dengung dan samarnya harus sama Seimbang, jangan banyak dengung Jangan banyak samar, harus sama Insya Jangan Insya Kalau Ibu membaca demikian Berarti sudah banyak dengungnya disitu Atau Insya Insya Kita coba Masya Allah Coba asinnya Keluarkan tafasinnya Ibu Ibu kan bisa tusin ya Keluarkan angin Begitu, saya lebat-lebatnya Dari mulut kita ya Supaya sempurna Sya gitu Jangan Sya Sya Coba Ini kedua Kedua ya Bukan ketiga kalinya Malam ini Bukan Kemarin itu 69 Oke Mungkin Minggu enggak datang Ya Sekarang begini Ibu Saya minta Ibu baca kembali Tadi Ibu masih ingat enggak Poin-poinnya Dimana yang saya tegur Masih ingat enggak Ibu Ya ya Masih ingat ya Nah usahakan Di tempat yang saya tegur Jangan sampai saya tegur kembali Paham ya Ibu ya Berarti kalau Tidak ada teguran dari saya Ibu sudah bisa Ber Melanjutkan Atau pindah ke surat yang selanjutnya Seperti itu Ibu ya Baik Baik Ya Itu aja langsung baca Ya Enggak usah baca Bas malah Enggak apa-apa Baik Auzubillahi minashshaytanirrajim Kalud'u lana rabbaka yubayin lana mahiya innal baqar Innal baqar tashabaha alayna Wa inna in Wa inna in sa allahu la muhtadun Masya Allah Ustaz Coba dihubunginnya Kurang tak sempurna kan Ya halo Ya dengar suara saya Ibu Ya Ya teman Ya coba Apa sempurnakan bunyi anginnya dari mulut kita Untuk huruf esinnya ya Supaya bagus Coba diulang Wa inna in sa allahu la muhtadun Coba sekali lagi Ibu Wa inna in sa allahu la muhtadun Allahu akbar Silahkan ditutup dulu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya sebentar Ibu Untuk minggu depan Di ayat ke-71 ya Saya akan coba bacakan Mohon diperhatikan ya Nanti bagaimana cara saya membaca Nanti Ibu ikuti Insya Allah ya Bu ya Coba digeser saya contohkan Karena disini ada hukum yang Saya dikit susah ya Nah Mohon diperhatikan Buat yang lain juga Yang belum bisa ya Ataupun yang belum tahu Nanti saya coba dengar Apa Sedikit jelaskan Mohon di simak ya Ingat ketika berhenti disitu ya Dikatawal Ya semuanya Jangan kita membaca Tuthirul Ini banyak kita membaca demikian Ini kurang tepat Kalau kita membaca demikian Kenapa Enggak tepat Karena kita menghilangkan huruf abadnya Lalu bagaimana supaya huruf abadnya juga terbaca Nah ini poinnya ya Ingat Untuk membaca huruf abad Maka kita tunaikan yang namanya Sifat istiqolanya disitu Caranya bagaimana Seperti yang saya baca tadi Ditulis ya Bu Ya Untuk semuanya Ini yang belum bisa Ini yang belum ditulis Nah Harusnya gitu kita ya Masya Allah Siapkan buku Siapkan pen Ketika Begini ya Nanti ketika ada poin Yang menurut kita belum dapat Itu ditulis gitu ya Nanti ditanya misalkan Ini saya kurang ini Sama penjelasannya Diulang boleh enggak Nah Saya ulang lagi gitu ya Nah seperti itu ya Itu pentingnya kita Adanya tahsin disini Kan lain ketika kita Baca Baca Biasa Ditarus ya Enggak terlalu dijelaskan Kan gitu Nah ini bedanya ya Saya akan contohkan lagi Perhatikan Di kata Wal Ardi Seakan-akan demikian Vokal yang terakhir Di huruf obat Tidak disempurnakan bunyinya Bukan Wal Ardi Bukan gitu Ini sempurna namanya ya Vokalnya Atau nyaring gitu ya Ini enggak Kita cuma baca Mungkin satu perduanya Atau satu per tiganya Wal Ardi Seperti itu ya Untuk semuanya ini ya Dari mana kita Mengulang Insya Allah dari La Thalulu Dari situ ya Begitu juga disini Wa la tasfil har Har Bukan har Bukan har Nah bukan demikian Ini kurang tepat Banyak kita membaca Tasfil har Har Nah ini tidak tepat Ini sebenarnya ya Kurang tepat Harusnya har Nah disini Masya Allah pertanyaan bagus Ini namanya Iltiqus Sekinain Ibu ya Pertemuan Dua huruf yang Bersukun Sudah dibahas ya Yang pertama Sukun Yang pertama Sukun Palsu Yang kedua Yang pertama Sukun asli Maaf Yang kedua Sukun palsu Atau sukun arit Betul enggak Maaf ya Tadi salah Nah disini Namanya Iltiqus Sekinain Apa itu artinya Iltiqus Sekinain Artinya Pertemuan Dua huruf yang Bersukun Nah disini kan Kita melihat Huruf roh bersukun Huruf athin Juga kita sukunkan Itu namanya Sukun arit Sukun Huruf yang harokat Yang kita sukunkan Itu namanya arit Atau sukun buatan Atau palsu Nah namanya disini Sukun arit Cara bacanya Tas-kil-har Har Sedikit Bukan har Bukan gitu ya Kurang tepat ya Saya lanjut ya Bisa dipahami Ibu Ibu Pipi ya Iya saya kan lagi Ditulis Iya ya Insya Allah Ustaz Bisa dipahami ya Ingat Vokal yang terakhir ya Ketika ada Iltiqus Sekinain Vokal huruf Yang terakhir Atau bunyinya Yang kita sebut nanti Tidak terlalu nyaring Ya poinnya kesana Tapi tetap disebut Bukan har Nah kalau begitu Kita gak sebut Tapi har Har Gitu ya Sedikit aja Saya lanjut ya Ingat disini Ketika ada Karena kita terbawa Karena kita terbawa dari Irama kita Membaca Sehingga Bunyinya begini Musalamatullahi Musalamatullah Syiatafihah Ini kepanjangan Udah Fihah Gak sesuai dengan Dikata Fihah Harusnya Fihah Cukup Fihah Cukup Udah Jangan Fihah Fihah Ketika hanya Hah Kepanjangan ya Ini dijaga Memang disini Tidak Mengakibatkan Lahan jali Tidak sampai Kita membaca Itu berdosa Atau haram Tidak sampai Memang ketika Membaca Makwa BII Yang kita panjangnya Lebih Lebih Misalkan dua Kita panjangkan Tiga atau empat Itu hukumnya Memang makros Saja Tapi Walau bagaimanapun Tetap masih ada Kesalahan kita Membaca Kan gitu ya Nah sekarang Bagaimana Supaya kita itu Membaca Tidak Salah Ini tetap Dihukumi Lahan juga Lahan apa Lahan Hopi Lahan yang Tidak sampai Merubah makna Kesalahan kecil Intinya kesana Untuk mudanya Kalau lahan jali Ini tidak ada Tawaran kita Dimana kesalahan Yang sudah Merubah arti Dan haram Hukumnya Misalkan harusnya Artinya kemana Kita Misalkan Rubah menjadi Dimana Sudah berubah Kan gitu Antara kemana Dan dimana Kan gitu Nah ini Hati-hati ya Makanya sering Dikatakan Ada tiga Kaedah Ataupun Pelafasan Ketika menjadi Lahan Jali itu Yang pertama Ini yang belum Tahu Ditulis Yang sudah Tahu Biar tambah Ingat Yang pertama Mengurangi Dan menambah Harokat Inilah Anjali ini Gak boleh Dosa kita Yang kedua Tadi apa Mengurangi Harokat ya Bu ya Mengurangi Dan menambahkan Harokat Mengurangi Dan Maaf Mengurangi Dan menambahkan Huruf Maaf Mengurangi Dan menambahkan Huruf Itu yang pertama Tidak boleh huruf Itu harus ada Kita tambahi Apalagi kita Kurangi Itu yang pertama Yang kedua Kita Merubah Harokat Misalkan Fathah Dibaca Doma Doma Dibaca Kasra Ataupun Apapun itu Nah itu sudah Merubah Harokat Namanya ya Nah itu juga Tidak Boleh Yang terakhir Apa Ibu Bibi Masih ingat Yang kemarin Ada tulisannya Masih ingat Enggak Lahan 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 Jeli ya Lahan yang Mengakibatkan Berdosa Apa yang terakhir Coba Ada tulisannya Enggak Yang kemarin Coba dibuka Bukunya Biar kita Ingat lagi Coba Sebelum saya Sebutkan Saya ma Baru mengurangi Dan menambahkan H huruf Merubah Harokat Terus Mengiktilaskan Bukan Itilas lain Ya Mbak Mungkin Budi Ada Ada yang ingat Enggak Saya Dulu sering Disebut itu Ibu Pertama Menambahi Huruf Ya Ataupun Mengurangi Huruf Nah Terus Merubah Harokat Apa lagi Apa lagi Saya mungkin Gak Nyimak Waktu Ustaz Menerangi Mungkin Saya gak Ada Soalnya Bunda Beti Masih ingat Bunda Atau Bang Beduh Coba Dibuka Micnya Ada yang Ingat Lahan Yang Mengakibatkan Berdosanya Kita Membaca Al-Quran Itu Kan Ada Tiga Masih Ingat Enggak Merubah Harokat Kan Gitu Terus Menambahi Dan Mengurangi Huruf Apa Lagi Apa Lagi Lagi merubah huruf mengurangi huruf ataupun menambahkan huruf ataupun merubah harokat itu poinnya ada tiga itu jadi ketika kita lakukan ini ini akan menjadi lahan jali memang ada di Al-Quran itu untuk ayat-ayat tertentu contohnya di kata majeraha itu kan tulisannya majeraha tapi kita miringkan menjadi doma majereha itu namanya bacaan khusus dan disitu ketika dibaca majeraha majereha itu tidak merubah makna disitu untuk disitu ada memang di ayat-ayat tertentu yang memang tidak merubah makna tapi kalau untuk disini itu memang harus kita tunaikan sesuai dengan hurufnya, biasanya kalau di Al-Quran kalau ada bacaan khusus itu diberi tanda seperti Imala ataupun Sakta itu kan bacaan gorif atau bacaan khusus dulu pernah dibahas seperti Nakol dan seterusnya bisa dipahami semuanya ya saya lanjutkan ya Bu iya ya Ustaz Nah ingat disini ketika membaca yang bertahjid yang belum tahu nih jangan langsung langsung pantul tapi kita tahan dulu sejenak mungkin satu saat baru kita pantulkan kenapa disini dia dihukumi menjadi kolkola akbar karena apa hurufnya bertahjid jadi ketika membaca huruf yang bertahjid kolkolanya tidak langsung mantul ingat itu tapi kita tahan sejenak bilhaqq mungkin satu saat kita tahan baru kita pantulkan kolkolanya seperti itu saya lanjut nah disini ada fa yang bersukun nanti ibu aliran jangan terburu-buru sering dijelaskan juga di grup ketika membaca huruf yang mempunyai sifat rahwa atau aliran suara kita jangan terburu-buru untuk melapaskan supaya sifatnya mengikuti ya Bu bisa dipahami ya nanti dipelajari paham ya nah seperti itu ditulis kalau enggak tahu ya nanti supaya kita tahu oke terima kasih kepada Ibu Pipi silakan untuk selanjutnya terima kasih banyak Ustaz ya ya sama-sama Ibu oh gimana keluar saya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Ibu silakan sudah lupa lupa kenapa screennya Ibu coba Ibu tekan layar layar yang namanya layar coba ini kan tulisan Indonesia sekarang ya tekan yang namanya layar Ibu nah disitu Ibu tekan layar nanti akan keluar seperti biasa tekan yang di tengah bagikan terus nanti ada yang namanya layar Ibu tekan itu bisa Ibu bentar nah itu bisa Allah Allah Ustaz mau koreksinya iya Ibu mana Al-Quran-nya ini belum keluar ke saya belum keluar ke saya Ibu ini cuma ada udah ada ini kok ke saya Facebook ya coba yang lain bisa lihat enggak Bang Bedu mungkin ya belum ya masih di layar ya masa coba Ibu ke belakang lagi mungkin digeser udah ada masih Ibu udah ada apa belum Pak udah udah ada saya kok enggak ada ya kenapa ya udah ada Pak Ibu coba coba Ibu keluar dulu saya belum ada Bunda enggak ada coba Ibu keluar dulu masuk lagi nanti Ibu coba kok saya enggak ada ini di tempat saya juga enggak ada ini ada Facebook Messenger Realme Link ya pokoknya yang gitu Youtube dan sebagainya nah coba masuk lagi Ibu nah bisa terus buka ukurannya udah ada kurangnya ini Ustaz udah ada kurangnya Ibu ke saya enggak ada ini kenapa ya apa HP saya yang masalah iya masih layar ini ke saya nah baru bisa baru lihat oke terus nah baru bisa Ibu Masya Allah ya silahkan oke oke sebentar kembali ke tadi ya yang pembahasan di grup coba jangan terlalu buka Ibu maaf jangan terlalu buka mulut kita sedikit aja bukanya coba sedikit aja jangan coba ya halo denger coba sedikit aja kita buka mulut kita ya coba jangan jangan gitu biasa aja coba coba Masya Allah ya nanti dilatih dari ayinnya aja ini nah itunya Ibu terlalu ini biasa aja ya jangan terlalu memaksa ketenggorokan sehingga seperti kita apa yang namanya ya terlalu membuka mulut ya sehingga bunyi harokatnya kurang sempurna gitu ya nanti dilatih ya Bu lanjut basmalanya Bismillahirrahmanirrahim minta maaf boleh diulang Ibu tadi putus sedikit ke saya minta maaf Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah di huruf asin jangan diputus jangan Bismillah jangan gitu Bismillah alirkan disambung alirkan gitu ya seperti tadi ibu di grup bagus tadi dibacanya jangan dipotong jangan dipotong coba Bismillahirrahmanirrahim coba sekali lagi Bismillah alirkan sambung ya Bismillahirrahmanirrahim 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 di minimal empat ya coba coba cobi sering dijelaskan ya coba jangan langsung mati diulang ibu masya Allah Masya Allah coba coba wa ilallah wa il wa ilallah turja'ul umur jelaskan bunyi ayinnya jangan turja'ul umur jangan gitu turja'ul umur jelaskan semua disitu wa wa ilallah turja'ul umur Masya Allah seperti itu coba ibu baca satu kali lagi jangan sampai saya tegur ya diulang hal yang 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 Al-Fatihah Satu ayat lagi Salva ni Israel Al-Fatihah 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 Salva ni Israel Al-Fatihah 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 Isro'il Salbani Isro'il Mana? Yang teralir Tempurna tidak terpotong Yang contoh pertama apa yang kedua? Jelas ada bedanya ya Jelas ada bedanya ya Bu ya? Iya Nah harusnya demikian Isro Jangan terpotong Teralir tapi terpotong Jangan demikian Coba Salbani Isro'il Jangan Isro'il Mungkin karena Ibu menghentak Isro'il Jangan Isro'il Seperti terpotong Jangan dihentak Isro'il Kalau begitu seperti dipotong Ibu Jangan dihentak ya Biasa aja Lunakkan aja Isro'il Jangan Isro'il Jangan gitu Jangan dihentak Ketika Isnya ya Coba Salbani Isro'il Jangan dihentak Minta maaf Suaranya hilang Halo-halo Coba Ini lainnya saya Yang kurang bagus ya Coba Ibu bicara dulu Saya ingin dengar Minta maaf Halo Ustaz Iya Dengar Dengar Bila iya Jelas Coba sekali lagi Ibu Semoga sinyalnya mendukung Coba Salbani Isro'il Masya Allah Sebenarnya masih ini Tapi dibandingkan yang tadi ya Kalau saya perhatikan Ada perubahan Intinya seperti yang tadi ya Bu ya Alirnya Alirannya Seperti yang saya contohkan Nanti dilatih ya Supaya lebih bagus Supaya tertulai sifatnya Kenapa teralirnya ini Harus kenapa ini mengalir Ini sifat dari huruf esin Yang tidak bisa kita buang Sering kita jelaskan Ini adalah Namanya sifat lazima Jadi sifat ini Dalam keadaan apapun Tidak boleh terhilang Dari suatu huruf Karena ini sifat lazima Seperti sering saya katakan ya Saya jadi lelaki Saya kemanapun Harus membawa diri saya Jadi seorang lelaki Kan gitu Gak mungkin kan Ketika sama ibu Saya berpura-pura Jadi perempuan Ketika sama bang beduh Saya menjadi lelaki Misalkan itu kan Nah Gak boleh Karena memang sifat lazima itu Sifat yang memang Tidak bisa dirubah Nah jadi Ketika misalkan Kita membaca demikian Isro'il Misalkan Atau Isro'il Hilangkan sifatnya Berarti sudah merubah sifatnya Betul tidak Iya kan bu Nah Harusnya kita Jangan sampai merubah Seperti itu ya poinnya ya Tapi bagaimana Saya kan belum bisa ini Insya Allah Dengan berjalannya waktu Kalau kita sudah tahu poinnya Kita latih Kan gitu Mungkin ibu dulu Pertama ke Bismillah Ingat enggak ibu Yang sering saya tegur-tegur Semakin kesini kan Bismillah Sudah bisa Kan skinnya bagus Kan gitu Ya memang demikian Berjalannya waktu Nanti kita bisa Insya Allah ya Silahkan dilanjut Nanti dipelajari Yang saya Maksudkan tadi Silahkan Wa man yubad Wa man yubad Yang pertama Ya Di huruf a'in Dikata Jangan terlalu Jangan terlalu cepat Alirkan sedikit Ya sifatnya Bainia ya Ada alirannya Tapi tidak sempurna Begitu juga Dikata Jangan terlalu cepat Jangan at Ingat ya Semuanya ketika Melapaskan hames Di huruf a'ta Jangan at Itu tidak tepat Ya harusnya at At Demikian hames itu Bukan at Kalau begitu Sudah kita Seperti menambah huruf Ya Harusnya at At Gitu ya Kita Apa namanya Sedikit Gerakan Posisi lidah kita Ke atas Lalu kita Turunkan Jangan sampai At At Ini namanya Kelukola Beda ya Dengan At Dengan At Ini kelukola Bisa dipahami ya Bu ya Begitu juga Di huruf a'in Dikata In Allah Sya Sya Keluarkan Sempurna Aliran Apa Keluarnya Anginnya Dari maaf Mulut kita Karena dia Sifatnya adalah Tafasyi Atau terkeluarnya Udara Dan ini Satu-satunya Huruf di Al-Quran Yang mempunyai Sifat Tafasyi ini Jadi Ketika tidak Terlafaz dengan Baik Ataupun dengan Sempurna Kelihatan dia Karena dia Mempunyai sifat Yang Apa ya Paling istimewa Yang tidak Dimiliki orang lain Ketika Keistimewaannya Hilang Wibawanya Hilang Gitu loh Paham ya Maksudnya ya Bu ya Nah Seperti itu Jadi Tafasyinya Jangan Sampai Terkurangi Untuk Pengaliran Suaranya ya Atau Anginnya Dari mulut kita Maaf ya Silahkan dicoba Lagi Bu Wamayyubaddil Wamayyubaddil Ni'matallahi Min Ba'jima Jaa'atku Fa'inna Allah Shadidul Rikab Nia'atku Coba Kalau saya Perhatikan Auin Ibu Nia Nia Gitu ya Juga saja Nia Nia Coba Nia Jangan Nia Nia Jangan gitu Nia Saja Nah Nia Mata Allah Nia Mata Allah Ini Coba Yang masih Belum bisa Auin Nia Yang lain Bisa mengikuti Disitu Dilatih Nia Jangan sampai Nia Kita terlalu Berlebihan Ini sudah Ibaratnya Kalau orang sekarang Ini udah Overdosis Kita ya Overdosis Apa Over gitu ya Over gayanya Maksudnya ya Nah jadi Nia Metal Biasa aja Masukkan ke tenggorokan Tapi tidak harus Nia Nia Nah ini Terlalu Memaksa Ya Bu Ya coba Ni Mata Allah Ini Mimba Dima Mimba Dima Bukan Mimba Dima Dima Bukan gitu ya Lebih bagus Sebenarnya Ibu sudah Dapet tuh Di makhluknya Cuma Cara Pelafasannya Itu Supaya Apa namanya Tidak terlalu Apa ya Kata orang itu Kalau kita bergaya Terlalu Berlebihan Gayanya Gitu loh Bisa dipahami ya Yang biasa aja Nia Nah gitu Jangan Nia Ataupun Sering ada orang Misalkan Nah ini berlebihan Ada orang demikian Misalkan Cukup begitu Jangan Sampai ke Apa namanya Dada kita Keluarnya ya Begitu juga dengan Misalkan Ihdi 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 Nafsiropal Mustaqim Harusnya demikian Ada orang yang Begini Ihdi Nafsiropal Mustaqim Takim Nah Ini Memang ya Kata Ustadz ya Kata ulama Yang saya pernah Dengar ketika Disitu ya Di Al-Mustaqim Saya jelaskan Sedikit Biar tahu Ketika kita Membaca Mustaqim Katanya Tidak Memang Tidak Merubah Makna Tidak Merubah Makna Karena Disitu Sudah Menunjukkan Kita Lebih Identinya Ke huruf Akaf Daripada Kaf Cuma Secara Pembacaan Atau Pelafasan Di dalam Membaca Al-Quran Tetap Kurang Tepat Karena Berlebihan Ibaratnya Berlebihan Sampai Kelak-kelakan Harusnya Kaf itu Bukan Kelak-kelakan Memang Dia Dengan Kaf itu Tetanggaan Ibaratnya Yang Kaf RT 1 Yang Kaf RT 2 Tetanggaan Dia Tapi Jangan Kelak-kelakan Ada Sebagian Orang Demikian Ini Cuma Mengingatkan Bu Minta Maaf Silahkan Ibu Tutup Dulu Nanti Dilatih Poin-poinnya Untuk Memperbaiki Lagi Dulu Kan Scene Yang Saya Tegaskan Sekarang Ain Saya Tegaskan Ini Biar Bagus Dari Ustaz Astra Sama Nggak Ke Ain Juga Nggak Ibu Sama Kan Nah Kenapa Dulu Ainnya Saya Kok Dibiarkan Dulu Kita Apa Namanya Masukkan Satu-satu Ke Ibu Kalau Dari Dulu Ainnya Scene Semua Saya Ini Kan Takut Ibu Pusing Nanti Kan Gitu Betul Nggak Ibu Nah Setelah Ibu Tau Kita Naikkan Lagi Mana Pelapatan Ibu Kan Gitu Yang Kurang Oh Disini Ubah Lagi Nah Gitu Kita Nah Seperti Itu Ya Bukan Berarti Saya Menyalah Nyalakan Enggak Nanti Kalau Memang Semuanya Sudah Bagus Ya Kita Akan Bilang Bagus Ibu Sudah Bagus Bacanya Gitu Pastinya Ya Jangan Eh Ini Selalu Kesalahan Saya Enggak Sebenarnya Ya Cuma Ya Itulah Punya Terima Kasih Tetap Semangat Ibu Ya Dicoba Dilatih Di rumah Insyaallah Ya Sudah Ditutup Ibu Belum Ustaz Ya Sudah Tunggu Bentar Saya Tanya Dulu Ustaz Boleh Satu pertanyaan Terima kasih Kepada Ibu Kenapa Ibu Ada pertanyaan Iya Kenapa Kenapa Boleh Saya Tanya Satu Satu Pertanyaan Boleh Silahkan Selagi Saya Bisa Jawab Saya Akan Jawab Ibu Insyaallah Saya Nanya Di Perlepasan Ikhva Ausat Ini Gimana Ustaz Ausat Di Dimana Disini Yang Buru Dimana Disini Contohnya Yang Buru Disini Masyaallah Oke Begini Saya Jelaskan Mungkin Ini Baru Dengar Ada Ulama Mengatakan Ada Ikhva Tarkik Ikhva Tafkhim Pernah Dengar Nggak Pernyataan Ini Pernah Dengar Gimana Ada Ulama Yang Mengatakan Ada Ikhva Tarkik Dengan Ikhva Tafkhim Pernah Dengar Belum Pernah Tapi Saya Dengar Di Penjelasan Pak Ustaz Di Binti Ahmin Kenapa Penjelasannya Jelas Sebelum Saya Jelaskan Gimana Katanya beliau Bagaimana Katanya beliau Bagaimana Sebelum Saya Jelaskan Bagaimana Ustaz Yang Jelaskan Di Binti Ahmin Waktu Itu Sama Ibu Ratna Maksudnya Saya Pernah Menjelaskan Oke Saya Jelaskan Ya Ingat Iva Itu Sebenarnya Begini Yang Disebut Tafkhim Dengan Tarkik Itu Kita Kembalikan Ke Hukum Elam Dengan Roh Kita Tau Ada Dua Versi Membaca Betul Ibu Ada Bisa Dibaca Tebal Dengan Tipis Nah Begitu Juga Ke Iva Itu Iva Apabila Dia huruf Istilah Maka Ketika Mendengung Dan Menyamarkan Kita Tebal Maksudnya Ketika Dia huruf Istilah Misalkan Seperti Iva Nah Kita Tipiskan Contohnya Disini Kan Kita Tau Dia huruf Tebal Huruf Tinggi Seperti Idbak Atau Istilah Jadi Ketika Mendengung Disitu Dan Menyamarkan Jangan Begini Ini Kurang Tepat Harusnya Dari Situ Udah Tebal Nah Gitu Lain Jangan Dengan Yaw Sama Sama Gak Dengan Yaw Buru Sama Tidak Beda Ya Beda Beda Nah Harusnya Begitu Begitu Juga Ketika Dia Itu Huruf Istival Atau Huruf Tipis Contohnya Di Enzal Nah Contoh Ya Kan Itu Iva Kan Kelibat Enzal Jangan Kita Baca Tebal Jangan Membaca Nah Ini Ketebalan Nah Ini Ketebalan Harusnya Senyum Kita Misalkan Ya Demikian Bisa Dipahami Sampai Disini Ibu Bisa Dipahami Halo Bisa Ya Nah Ingat Ketika Membaca Iva Yang Hurufnya Huruf Tebal Maka Dari Dengung Dan Sambarnya Kita Harus Tebal Begitu Ketika Dia Huruf Tipis Maka Dari Dengung Dan Sambarnya Kita Harus Tipis Seperti Itu Yang Dibut Ifa Tafim Dan Tarkik Kalau Tarkik Maksudnya Tipis Tafim Ketika Huruf Istiqlah Tebal Kan Maksudnya Paham Ya Masya Allah Terima Kasih Ada Pertanyaan Lagi Ibu Enggak Ada Alhamdulillah Kalau Paham Nanti Dipraktikan Dan Dilatih Insyaallah Silahkan Untuk Selanjutnya Terima Kasih Kepada Ibu Nasri Halo Assalamualaikum Bang Bedu Bang Marvel Bang Ya Pak Marvel Silahkan Bapak Mungkin Yang terakhir Ibu Yasmin Ya Mungkin Dari perangkat Mungkin bisa diganti Dari dulu Ya Ibu Itu Ibu Retna Ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Wurrahmatullahi Ya silahkan Ibu Dibukal perannya Sudah ya Pak Ustadz Ya sudah Ibu silahkan tinggal dibukal perannya Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Terima kasih